Baiklah, halo semuanya Gua bersama Alea Sama Anissa Lagi disini, lagi diancol, lagi nginep disini Kita udah 2 hari disini Karena gua lagi bikin show Di The UBM Grand Auditorium Diancol juga Di deket sini Show untuk cerita cintaku Di Jakarta 4.000 orang untuk total 4 show Habis semua tiketnya Dalam 12 jam Kita udah ngelakuin show 1 dan show 2 Kemarin, itu juga seru banget Alea juga naik panggung Kemarin Sekarang kita mau siap-siap Buat show 3 dan show 4 Gua ngopi dulu bentar Kamu ngeliatin aku? Aku ada yang salah ngomong gak? Aman nih Alea Bos aku ini Ngopi dulu bentar, kita langsung berangkat Ke lokasinya Nah, jadi Disini ruang tunggunya untuk UBM Grand Auditorium Gua sepanjang tour show cerita cintaku ini Cuman 3 tempat yang gua shownya di dalam kampus Yaitu show awal-awal Jakarta di I3L Lalu show di Surabaya di Ciputra Di sekolah Ciputra Dan show yang ketiga baru disini Di UBM Dan gua pake di UBM Grand Auditorium Kenapa di beberapa daerah gua bikin shownya di hotel Bukan di auditorium seperti beberapa yang memiliki kampus ini Karena di beberapa daerah gua ga nemu auditorium yang pas untuk gua pakai Dari harga, jadwal, sama jumlah penontonnya Kalo di Jakarta pilihannya banyak Opsi-opsinya banyak Karena ya memang di Jakarta pasti lebih banyak auditorium Lebih banyak ruang buat show Jadi Makanya kalo di Jakarta Untuk gua bikin 4 show Gua pilih buat UBM Grand Auditorium ini Buat gua harga aja pas Jadwalnya juga pas Tempatnya juga keren banget Gua juga dapet show system yang bagus dari sini langsung Jadi kayaknya memang ini udah didesain untuk menjadi auditorium yang sangat-sangat bagus gitu Oke Sekarang kita lihat di dalam ruangannya Ini kayak gimana Ini adalah tempat gua jalan ke auditoriumnya Gua masuknya ke sini Nungunya Di sebelah sini Jadi opener gua kan Mo Sidik ya Mo Sidik tuh main di sana Gua nunggu Duduk di sini Gua tungguin Begitu Mo Sidik selesai Dia manggil gua Raditya Dika Gua kesini Nah Sini Gua stand up di sini Mikrofon gua tadi Gua pake mikrofon di sini Gua stand up ya Stand up Blah 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 Jadi ini Menurut gua auditoriumnya kece banget ya Penonton di sini Tapi yang kocek nih kapelan-kapelan gitu Dilihat tuh Kamera 1, 2, 3 Di paling atas itu FOH Nah Si Reza itu pake laptop Dia ngasih tau gua macem-macem Kayak misalnya gua lagi stand up nih Terus gua kelamaan Nanti dia ngasih tau Time's up gitu Eh udah kelamaan bang gitu Atau pas acara cerita cintaku Gua duduk kan Dia misalnya bilang Bang ada tamu misalnya dateng Atau Ada guest star Yang mau maju gitu Ada temen gua Youtuber gitu kan Gua ada satu youtuber kemarin maju soalnya Dia taro di sini Si ini pengen maju gitu misalnya Terus gua panggil maju ke depan Jadi ya Ini ya tempatnya ya Menurut gua sih Di UBM ini termasuk Salah satu yang paling keren tempatnya Auditorium buat show Termasuk yang paling mantap Gitu bos Oke Jadi kalo kalian nonton cerita cintaku Ya itu Kalo gak salah judulnya Drama pacar orang Itu video pertama cerita cintaku yang gua upload Yang naik ke atas panggung Ada kakak dan adek Bergantian berturutan Nonton cerita cintaku sama pacar orang Beneran pacar orang Kayaknya sih beneran Oke Lu nganterin dia pulang Nganterin pastinya Ini akan jadi canggung banget sepanjangnya Ngegepin tunangan selingkuh di mall Langsung gua traktir makan dua-duanya Malah mereka minta nambah Ini gimana nih ceritain nih selingkuh di mall nih Jadi kan ini dua tahun yang lalu ya Udah lama Jadi ketika gua meeting di salah satu mall Ya terus gua ngegepin dia keluar dari bioskop Gepin siapa nih Oh pacar Ini pacar Tunangan bang Tunangan loh Iya Gila 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 Nih ini udah mau nikah belum? Udah Kapan? Udah punya tanggal? Harusnya tahun ini Gila Yang pertama ada Bayu ini orangnya ada nih Dan yang kedua ada Edo Jadi gua lagi di Jakarta Mereka ternyata beli tiket gue Oke, kalian beli sendiri? Beli sendiri Serius Serius Oke, kan rebutan tuh, kok bisa dapet? Awal kan ngeliat dari Instagram biasa lah Dari Balika, dari Sastory Tiba-tiba, wah nongol nih Coba lah dibeli gitu kan Tadi mau beli 4 Tadi mau beli 4 Tadi mau beli 4 Cuma cuma belinya 2 Oke, akhirnya belinya 2 Oke Karena 2 lagi gak ada Oh, emang gak ada ya? Cuma gak ada Oke, nanti kita kesana nih Cuma, berarti Gue juga gak tau Kalo kalian mau dateng Kalian katanya ketemu Reza ya? Iya, ketemu Reza Di Lawson Di Lawson Di Lawson di bawah Terus si Reza ngasih tau gue Eh bang, itu yang kakak ade Yang dateng nonton lo di e-tril Dateng lagi gitu Terus gue bilang Begitu selesai show Gue mau ngobrol deh Akhirnya ketemulah kali ya Pertanyaan gue Kenapa lo udah pernah nonton show gue Bahkan udah sempat maju Kok dateng lagi? Kan materinya sama Eh, beda-beda dikit ya Beda-beda dikit sih Sebenernya sih Kalo misalnya Materi Stenart Baradi tuh Kalo misalnya diulang berapa kali pun Juga gak bosen sebenernya Lagi mencoba menjilang Terus, oke Tapi, berarti emang pengen lagi? Apa pengen lagi? Masa Relic pengen coba lagi Atau pengen tau juga Nantian maju kayak apa sih Kan beda-beda Nah, itu terutama Nah, seperti yang pertama Pertanyaan kedua Ketika video kalian itu naik Banyak banget Yang bilang ke gue Kalo itu settingan Pada gak percaya Kalo itu penonton asli Yang maju ke depan Lo klarifikasi deh Kita kenal gak sebelum acara itu? Gak Kita gak kenal sama sekali Lo orang depok Lo orang depok betul Gak kenal sama sekali Lo memang penonton asli Memang penonton asli Gue tidak membayar lo Tidak ada Dan setelah selesai acara pun Lo dapat surat dari kita Menyatakan lo mengizinkan Jadi memang bener-bener Tentang perekayasa sama sekali Nah, apa yang... Nah, juga banyak yang nanya ke gue Bang, tanya lagi dong Si Bayu itu Gimana? Pas pulang di acara lo Apa yang terjadi, Bayu? Setelah acara itu, Bayu? Selama perjalanan lo kuliah sih bener-bener Hering Iya bener-bener Hering Itu bener-bener Bila sakit jiwa Cuma haming doang Cuma ngobrol itu pas Ya namanya mau ngisi bensin Ngisi bensin dulu Bentar ya Dia jawab Iya, udah gitu doang Wow Gila lo berani banget sih Intinya Si pacarnya Temen yang lo ajak itu Gatau ya Gatau Dan kalo pun tau juga Sebenernya gak apa-apa kan Kamu kan juga gak ngerebut dia Iya Waktu sih sebenernya Harusnya seperti itu Tapi kan kita gak tau Perasaan orang kayak gimana Oh iya Dan sampai saat ini Masih temenan baik dengan semuanya Masih sering kontek-kontekan juga Jadi gak ada masalah Gak ada masalah Oke Lo gimana? Lo setelah itu banyak banget Yang komen-komen tempat gue Eh do, sama gue aja Sama gue aja Karena lo dibilangnya gentle Dibilang hatinya besar Iya betul Ya iya betul dok Memuji diri sendiri Itu gimana? Ada gak yang tiba-tiba Nahorin diri lah Banyak sih Kok nahorin diri ya? Bukan nahorin diri ya Dia bilang DM Ya menggunakan Pertama karena banyak yang follow gitu kan Karena gak tau mereka dapet sosial dari mana Tiba-tiba nge-DM nih Mas sama saya taruh Wuih Terus? Mas sama saya aja nikah Gedungnya kesian loh Oh iya Terus? Lo gak nangkepin? Ada beberapa sih nangkepin Bahkan yang paling lucu Adalah ibu sama lagi Anaknya dipegang di foto filmnya Dibilang Mas kalau Kalau masih diumur Sama saya aja ya Wuih Kok kalau ada umur Anda Mau ngedekatnya apa mengutuk dia? Ya udah Pokoknya jadi semua berjalan normal Fine-fine aja Terus tadi udah nonton Seru juga Seru banget Makasih udah nonton Udah beli tiketnya loh Dia loh Dia dateng kesini Spesial Buat hari ini Ya udah itu aja Makasih ya Semua ya Kasih tau juga dong Instagram lo dong Oh boleh nih Saling share Nama Instagram gue Bayu B Permadi Oke Karena banyak yang nyari kan Setelah videonya naikkan Kan lo gak pernah kasih tau Instagram apa Tiba-tiba ramai Semuanya Gila Edison luar biasa pencairiannya disini Ada 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 Di Ad Renaldi 1011 Yang jomblo diantara kalian Dua-duanya Dua-duanya Boleh lah di cek lah Oke Ini sudah saatnya kita pulang Ini di luar udah sepi Tadi udah foto juga Udah semuanya udah beres Kalau gue Gue ngerasa penampilan gue di show keempat tadi Udah all out banget Karena Menurut gue Karena ini mungkin adalah show terakhir di Jakarta Buat cerita-cintaku Abis ini kan cerita-cintaku udah gak ada lagi Jadi gue bener-bener all out di show terakhir tadi Jadi gue puas banget sama penampilan gue di show keempat Untuk cerita-cintaku Jakarta Terima kasih sekali lagi buat UBM Ya The UBM Grand Auditorium ini bagus banget Gue happy banget Next show mungkin gue akan disini lagi Kampusnya juga tadi gue sempet dibocorin Fasilitasnya juga bagus-bagus banget Ini beberapa diantaranya Panitianya juga hebat Tadi gue dibantuin sama temen-temen dari UBM Buat ngejagain lightingnya Nemenin di FOH gitu Jadi buat gue Gue sangat-sangat puas Jadi gue rekomen Kalau misalnya kalian mau bikin acara Di tempat kayak gue show tadi Kalian cobain aja The UBM Grand Auditorium Makasih semuanya Kita ketemu di cerita-cintaku berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue